Jika Anda ingin merasakan sensasi menerbangkan pesawat, Anda bisa berkunjung ke salah satu simulator yang berada di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Di sini pengunjung bisa merasakan sensasi menerbangkan pesawat Boeing 737-800. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum pengunjung masuk ke dalam area kokpit. Awalnya pengunjung harus mendaftar secara daring atau melalui telepon. Selanjutnya akan diberikan pula seragam khas pilot yang digunakan selama penerbangan. Setelah itu pengunjung akan diberi boarding pass untuk kemudian mendapat informasi mengenai teknik menerbangkan pesawat di ruang pengarahan. Pengarahan ini penting terutama untuk penerbang pemula karena pengunjung akan diberi pengetahuan dasar penerbangan. Setelah mendapat pengarahan dan memakai baju pilot, pengunjung akan dipersilakan menuju ke kokpit untuk menerbangkan pesawat yang didampingi dengan seorang instruktur. Tentunya kita menggunakan kokpit ASI dari pesawat real, dari mulai instrumennya, bodinya asli langsung dari pesawat asli, dan satu banding satu ya tentunya. Jadi real time. Ada lebih dari 20 ribu bandara yang bisa dipilih. Pengunjung bisa menentukan tujuan penerbangan. Meski hanya simulasi, dengan efek suara dan getaran yang disediakan, pengunjung akan merasakan seperti menerbangkan pesawat sungguhan. Mulai dari proses pengaktifan mesin pesawat, saat take off, fase-fase penerbangan, hingga proses mendarat di bandara yang dituju. Alhamdulillah luar biasa banget, luar biasa banget. Karena saya baru, baru kesini, jadi intinya sesuatu hal yang kenangan-kenangan untuk saya sendiri, untuk bisa tahu di dunia penerbangan atau dunia simulator. Walaupun simulator gitu, enggak harus ke penerbangannya langsung gitu. Simulator ini awalnya merupakan tempat latihan khusus bagi para pilot pemula. Untuk mengobati rasa penasaran masyarakat yang banyak memiliki cita-cita menjadi seorang pilot, simulator ini akhirnya bisa digunakan oleh masyarakat yang ingin merasakan sensasi menerbangkan pesawat. Media Tawadu, Reski Aditya, DAI TV Media Tawadu, Reski Aditya, DAI TV